Kecilakan mau terjadi di Jalan Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk pada Sabtu pagi. Sultan Falik Balia, 34 tahun dan anaknya Ibrahim, 10 tahun, tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara seorang bayi bernama Aisyah, 3 tahun putri korban selamat dan hanya mengalami luka ringan. Menurut Ibda Sugino, kanit telakalan tas Polres Nganjuk, kecelakan bermula saat motor korban dengan nopol AGI 6576WJ melancu kencang dari arah barat ke timur, membonceng dua anaknya. Saat di lokasi kejadian, korban menghindari lubang jalan yang tergenang air, sehingga motor banting setir ke kanan. Namun diduga korban tak bisa menguasai kemudi, motor korban oleng dan dari arah perlawanan melaju mobil jenis Colt L300 NAPOL AG 1308VC yang disopiri oleh Subro Maliki, 50 tahun, warga Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Anom Manjuk. Karena jarak terlalu dekat, kedua kendaraan pun berbenturan. Sultanya menggunakan helm terpental dan kepala membentur aspal, sementara putranya Ibrahim tak menggunakan helm, dia keduanya meninggal di lokasi kejadian dengan luka serius di kepala. Sementara Aisyah, anak korban yang baru berumur tiga tahun, yang dipangku oleh Ibrahim selamat dan hanya mengalami luka ringan di bagian pipi. Sepeda motor itu maunya menghindari, pas tikungan itu menghindari, apa itu, gendangan air yang ada di jalan, bersamaan itu dia menghindar ke kanan, akhirnya hilang ke seimbangan, akhirnya jatuh ke kanan, dan dari bersamaan itu, dari depannya, itu ada sebuah mobil L300, karena tidak bisa menghindar, terjadilah laka lantas. Untuk korban, MDT TKP tadi dua, jadi satu keluarga, dua orang tua dan anaknya yang meninggal. Yang satu balita, Alhamdulillah, masih kondisinya bagus, masih dirawat di rumah sakit umum. Polisi yang datang ke lokasi kejadian segera melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Hingga kini kasus laka tersebut masih dalam pemeriksaan unit laka Polres Nganjuk.